Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar cinta setelah cinta dimanapun kalian berada Senang sekali mimin dapat hadir menjumpai kalian semua Dimana disini mimin akan coba memprediksi alur cerita tentang sinetran cinta setelah cinta yang akan hadir setiap malam di HCTP 1 untuk semua Nah sahabat penggemar cinta setelah cinta dimanapun kalian berada Disini mimin akan coba membahas seputar dimana disini akhirnya Starla dan Arya bisa bertemu kembali dan berjanji untuk tidak saling meninggalkan Dan keungguan pun terjadi antara dede Starla dan juga si babang tapan Arya ya guys Sehingga membuat seseorang menjadi kalang kabut dan menjadi cemburu nih Nah sahabat tentu kalian semua pernah sarankan seperti apa alur cerita dari sinetran cinta setelah cinta yang akan hadir nanti malam Nah mimin sarankan bagi kalian semua untuk tetap pantengin terus channel ini Karena channel ini akan selalu memberikan informasi dan juga memberikan trailer tentang sinetran cinta setelah cinta yang Tentu saja ceritanya semakin menarik dan semakin seru untuk kita saksikan Nah sahabat cinta setelah cinta di episode kali ini Mimin akan coba membahas seputar dimana disini akhirnya Starla dan juga babang tapan Arya berhitung kembali Dan mereka saling berjanji untuk tidak saling meninggalkan Disini Arya dan juga Starla tahu bahwa di antara mereka ini adalah terjadi adu domba antara Ruben Kusnadi dan juga konco-konconnya ya sahabat Karena disini Ruben Kusnadi tidak ingin melihat si babang tapan Arya dan juga Starla hidup bahagia Makanya terbisip di pikiran Ruben Kusnadi untuk membuat mereka berpisah kembali Nah sementara di satu tempat yaitu di hutan ya yang mana disini Mama Mayang dan juga Bapak Pondi menemukan satu jasad yang mereka kira adalah sosok Starla Mama Mayang dan juga Bapak Pondi merasa sedih sekali bahwa sosok jasad itu adalah Starla putri tercintanya Sementara Niko yang sedang asik melihat keuan antara Starla dan juga babang tapan Arya Tidak sengaja menabrak ayahnya atau Pak Dermawan Dan di hutan tersebut ada juga ya Johnny yang sedih melihat sosok mayat tersebut Sementara Ayumi disitu terlihat misterius ya lirikannya karena dia menganggap bahwa mereka terkecoh dengan tipuan mautnya Karena disini ya Ayumi percaya bahwa mereka yakin bahwa jasad itu adalah sosok Starla Padahal itu bukan ya sahabat bukan Starla karena kenyataannya Starla sudah bersatu kembali bersama Arya Dan berjanji untuk tidak saling meninggalkan Nah disini kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa Starla yang didampingi oleh Arya tentunya Merasa sangat bahagia sekali Dan sementara sosok Rangga yang berada di samping Starla dan juga Arya Mampu melindungi mereka Nah sahabat cinta setelah cinta Mengingat itu saja dulu ya Sekilas alur cerita dari cinta setelah cinta Nantikan kembali episode selanjutnya hanya di SCTP1 untuk semua karena Mimimina akan selalu hadir Menemani kalian semua untuk memberikan prediksi atau alur cerita dari Sinetron cinta setelah cinta Nah bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya sahabat Agar kalian semua tidak ketinggalan berita terbaru atau cerita terbaru tentang si babang tampan Arya dan juga Starla Oke sahabat terima kasih banyak Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton